Apple menunjukkan struktur futuristik yang berpotensi membuat pengguna iPhone untuk membuang WhatsApp dan menggantinya dengan iMessage. Pembaruan untuk iOS 16 berikutnya kekotasi dan situr barunya diumumkan dalam gelaran Workspace Developer Conference WWDC 2022 pada Senin yang seminggu 2022. Pembaruan yang datang untuk aplikasi iMessage iOS 16 akan memungkinkan pengguna menandai pesan yang tidak dibaca sebagai belum dibaca. Apple menyiapkan kemampuan untuk mengedit pesan teks bahkan kemampuan untuk membatalkan pengiriman obrolan tanpa meninggalkan sejarah. Fitur ini akan membantu pengguna menghindari kecewaan yang mengalihkan di tempatan-tempatan. Pembaruan yang telah menandai pesan teks tidak akan membantu pengguna di aplikasi lain sekalipun di buah saat. Seksimen, aktifkan menandai pesan teks hanya memiliki alat untuk menarikkan yang efektif digunakan sebelumnya terlebih dahulu. Namun, cukup tersebut meninggalkan sejap sepertinya telah menapu. Nantinya, iOS 16 tidak bisa digunakan di model iPhone. Menurut Apple, iOS 16 hanya bisa digunakan minimal iPhone 8 ke atas. iOS 16 sendiri akan dirilis pada akhir 2022 untuk sejumlah perangkat. Pembaruan besar akan membawa banyak fitur brilliant termasuk perubahan besar pada look screen yang menawarkan berbagai opsi penyesuaian. Terima kasih telah menonton!